Atimah 55 tahun tercebur ke sumur sedalam lebih dari 5 meter, minggu 21 November 2021. Peristiwa itu pun menghebohkan warga sekitar. Ketua RT setempat yaitu Andi Haena mengatakan korban bersama suaminya Umar 55 tahun hendak berpergian ke rumah anaknya di Cijantung naik sepeda motor. Tapi baru saja keluar dari rumah melintasi gang, sampai di sisi jalan ibu dua anak tersebut malah turun dari sepeda motor untuk kembali ke rumah dan suaminya menunggu di sisi jalan. Karena lama tidak kunjung kembali, akhirnya Umar menyusul istrinya tersebut, tetapi ternyata tidak ada di rumah. Rumah masih dalam kondisi terkunci. Umar yang sehari-hari bekerja sebagai sekuriti di sebuah kantor dinas tersebut mencoba mencari istrinya di sekitar rumah. Kemudian Umar menemukan sendal yang biasa dipakai istrinya tersebut berada di sisi sumur milik jajang tak jauh dari rumah korban. Betapa kagetnya Umar begitu menyaksikan istrinya sudah berada di dalam sumur milik tetangganya tersebut. Ia ditemukan mengambang dengan kepala di atas atau tidak tenggelam. Kondisi kepala di atas permukaan air dan masih bisa berkomunikasi, warga mencari bantuan, ada yang menelpon BPBD. Yang menelpon BPBD itu adalah Pak Deddy, mantan lurah Ujar Andi Haena kepada Tribun Minggu 21 November 2021. Menurut Andi, sepertinya korban sengaja menceburkan diri masuk ke dalam sumur, pasalnya melihat posisi Atimah dalam keadaan mengambang dengan kepala di atas. Terima kasih telah menonton!